Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi pada video kali ini saya akan membagikan proses finishing pada kursi klasik jadi finishingnya itu furnished dengan finishing atau clear doff untuk proses yang pertama itu pengamblasan jadi setelah jadi itu kursi atau benda kerja ini di amplas menggunakan amplas ukuran 80 cm jadi supaya halus cuman belum terlalu halus banget jadi di amplas semuanya jadi pada proses ini sebenarnya sudah dilakukan pendempulan menggunakan sisa gergaji dengan lem jadi di amplas sekalian karena biasanya dempul buatan ini sangat kasar sekali setelah di amplas langkah selanjutnya yaitu pendempulan ulang menggunakan footpiller jadi ini menggunakan footpiller yang tipe jati jadi warnanya agak kuning ya teman-teman jadi di dempulkan atau dioleskan ke seluruh bagian kursi jadi fungsinya untuk mengisi celah-celah kecil setelah pendempulan menggunakan footpiller sudah selesai langkah selanjutnya itu pengamblasan nah pada pengamblasan ini amplas yang digunakan itu sudah lebih halus yaitu nomor 150 jadi permukaan kayu menjadi lebih halus yang menggunakan amplas ini serta pori-pori dari kayu tersebut menjadi lebih kecil daripada pengamblasan yang menggunakan amplas sebelumnya setelah pengamblasan langkah selanjutnya itu jadi footpiller tadi itu dicampur dengan thinner lalu dioleskan pada seluruh permukaan kayu fungsinya untuk apa jadi dempul itu sebenarnya belum menutup pori-pori secara keseluruhan nah jadi footpiller tersebut dicampur dengan thinner kemudian dioleskan atau di ratakan menggunakan kuas ke seluruh permukaan kayu supaya pori-pori pada kayu benar-benar tertutup sempurna menggunakan footpiller ini juga supaya untuk lebih mematangkan warna kayu tersebut karena pada dasarnya kayu yang saya pakai kan sungkai jadi agak putih karena mau dibikin finishing agak cokelat jadi menggunakan footpiller untuk sebagai dasarannya setelah footpiller mengering langkah selanjutnya itu di amplas lagi ya teman-teman jadi di amplas menggunakan amplas 150 cuman tidak pakai gerinda tapi pakai tangan atau manual saja di amplaskan merata atau secara menyeluruh ke permukaan kayu selanjutnya 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 jadi setelah pengamplasan langkah selanjutnya itu penyemprotan dasaran atau sanding gunanya untuk menutup pori-pori supaya nanti set dan clear nya tidak meresap masuk ke pori-pori setelah sanding sealer mengering ya itu di amplas lagi ya teman-teman tapi kali ini menggunakan ukuran amplas yang lebih halus yaitu 180 cuman jadi di amplas ulang semuanya sampai memutih jadi ciri-cirinya itu kalau pakai sanding sealer itu ketika di amplas itu dia akan memutih setelah penyendingan dan pengamplasan langkah selanjutnya itu pewarnaan jadi pada kali ini itu memakai warna walnut jadi untuk penyemprotan itu biasanya 3 kali ya supaya warna benar-benar matang tapi jika ingin lebih coklat lagi bisa dilakukan lebih dari 3 kali setelah pewarnaan selesai setelah pewarnaan selesai proses selanjutnya itu di sanding ulang lagi kenapa harus di sanding ulang lagi jadi fungsinya sanding yang kedua ini untuk mengunci cat jadi cat itu dikunci antara sanding cat habis itu di sanding lagi supaya warna di kayu ini menjadi lebih tahan lama karena soalnya ini kan kursi teras jadi penempatannya di luar rumah jadi kena suhu kena apa-apa jadi lebih awet warnanya setelah penyendingan dilakukan pengamplasan lagi jadi ini pengamplasan terakhir ya sebelum masuk ke proses clear jadi di amplas keseluruhan ulang lagi sambil di proses ini pengecekan misalnya ada yang kurang di warna atau di sandingnya jadi ini proses sebelum masuk clear atau tahap terakhir pada proses pengecatan setelah pengamplasan selesai proses selanjutnya itu atau proses terakhir itu clear jadi pada kali ini pakai clear dock jadi nanti menjadi agak enggak glossy jadi ngedock gitu itu disemprotkan secara merata pada proses clear ini biasanya pelapisan dilakukan 2-3 kali sesuai keinginan ya teman-teman biasanya kalau untuk doff itu cuma 2 kali aja udah cukup cuma kalau misalnya dia mau di finishing glossy biasanya 3-4 kali penyemprotan terus mengecekan bukan rutan makasih berikutnya berikutnya Terima kasih telah menonton!